Pemirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibia, secara resmi membuka pameran arsitektur Arts ID 2024 di ASBS DC di Tangerang, Banten. Angela berharap para arsitek dapat membuat desain arsitektur yang mampu menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif di Tadang Air. Pameran Arsitektur Indonesia, Arts ID, edisi keempat tahun 2024 di ASBS DC di Tangerang dihadiri langsung wamen parekraf Angela Tanusudibio. Di inisiasi Ikatan Arsitektur Indonesia, PT CIS Exhibition, pameran mengusung tema Placemaking Tolerance yang fokus pada keharmonisan hubungan antar manusia, pengembangan kota, dan pelestarian alam serta teknologi. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini meminta kepada para arsitek agar dapat membuat desain arsitektur yang dapat menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Waktu kita bicara hotel, filor, restoran, dan lain sebagainya, desain arsitekturnya itu sudah menjadi daya tarik. Jadi bukan sekedar bimu, bukan sekedar tempat, tapi memang menjadi daya tarik yang luar biasa. Apakah itu dari esat budayanya, menonjolkan, kekunikannya, bahkan kalau kita lihat trend depan terkait mungkin green arsitektur. Arsitek ini banyak menampilkan dari karya-karya dari teman-teman arsitek dan kita berkolaborasi dengan banyak mitra juga yang sesama desainer. Dari interior desainer, dari planner, lalu kemudian dari urban desainer juga, termasuk juga ahli tata cahaya. Kehadiran kembali Arts ID 2024 yang keempat kalinya ini menjadi ruang bagi pemangku kepentingan di subsektor arsitektur dalam berbagi gagasan dan pengalaman. Dari Tangerang, Fakih Satrio, AINews melaporkan.